jadi kayak meng-tapri guling gitu ya jadi kayak gini hati-hati karena kain ini sangat tipis jadi mudah sobek udah kelihatan? kelihatan enggak? jadi ini sisanya jadi yang saya jelaskan tadi ini pota ini kotak kotak segi empat kemudian ditarik ke sana kotak segi empatnya sebelah sini ini ditarik, ini masih ada sisa ada sisa kain oke ya sisa kain ini kemudian untuk menali ditarik di tali gini oke jadi kalau misalnya Anda mau masukkan nyamuk ini tinggal dibuka bukanya jangan lebar-lebar terus ini tadi aspiratornya masukkan aja ke sini ke sanda tiup ini tiup aja masuk ini apa namanya nyamuknya bisa masuk ke sini kalau udah diambil terus diikat lagi boleh pakai karet boleh atau kalau sisanya banyak ya dihinkin aja oke nah kalau saya ini saya modifikasi dengan ini jadi tadi ini yang untuk ngikat ini saya kasih lubang kecil jadi kalau misalnya apa namanya Anda bisa pakai yang sini yang gede tadi atau ini ini itu jadi saya kasih lubang saya kasih lubang di sini terus ini saya sambung dengan kain juga jadi ada bentuknya lubang nah tapi kecil gini nah bisa gini oke untuk apa itu tadi bisa untuk aspirator bisa untuk uji lotion lotion anti nyamuk tau ya lotion anti nyamuk nanti salah satunya akan dibahas pada saat kita bahas insektisida jadi nyamuknya jadi ketika kita intinya begini kalau uji insektisida lotion jadi pertama Anda kan Anda buat kayak gini dua yang satu isi nyamuknya sama tetapi jadi kanan kiri Anda masuk gini yang satu tangan kanan dan tangan kiri yang satu tangannya tidak boleh pakai apa-apa hand body dan wangi-wangian juga nggak boleh kondisi normal yang satu yang tangan yang sudah diolesi dengan lotion anti nyamuk kalau Anda kenal ada autan ada sofa atau apa gitu atau Anda mungkin membuat lotion anti nyamuk yang lain yang akan dites jadi Anda bisa uji dua-duanya jadi orang yang sama kemungkinan jenis kulitnya sama darahnya juga pasti sama kita pasangkan di kandang yang berbeda tadi gini ya tadi ya kandangnya kan beda sama-sama misalnya disitu isinya 25 nyamuk betina female female mosquito aides ajective kan mereka butuh darah juga kan sama-sama butuh darah kira-kira bagaimana ini apakah lotion yang Anda tes buji itu efektif atau tidak kalau tetap banyaknya rata-rata kan kita tidaknya sekali ya ada ulangannya nanti kita bahas tentang ulangannya replikasinya jadi kalau misalnya rata-rata nyamuk menempel di di tangan itu tidak berbeda secara signifikan dengan yang tidak diolesi apa-apa it's mean lotion Anda tidak efektif tapi kalau ada perbedaan secara bermakna berarti efektif itu salah satu contoh uji insecticide lotion nanti nyamuk paham ya oke itu tadi kandang nyamuknya ada yang mau ditanyakan sampai sini bu mau tanya buat yang tupes tadi itu dibuat di word atau powerpoint atau seperti apa ya bu dibuat di dibuat di word sama di powerpoint oh terima kasih di word oke di word nanti like usually jadi di collect oleh formatnya Habibah ya terus habis itu di di apa namanya di compile jadi satu kemudian share di grup untuk dibaca bersama-sama gitu oke ada pertanyaan lagi oke itu tadi adalah cara menangkap dan membuat kandang nyamuk ya udah paham nah sekarang untuk praktiknya praktiknya praktik daur hidup nyamuk nah jadi I ask you to make apa daur hidup nyamuk itu tadi yang pertama siapkan gabus gabus putih gabus putih segini aja segini berapa ini kira-kira 20 cm enggak enggak ada enggak ada berapa tuh enggak ada about 20 and 15 15 20 x 15 20 cm ya sepunyanya aja deh pokoknya sekitar itu oke gabus putih oh ya yang untuk nempel di tembok tipis oke nah kemudian nanti dibuat apa namanya daur hidup nyamuk ya dibuat itu kemudian disini telur nyamuk udah pernah lihat telur nyamuk belum nah dengan tugas ini Anda bisa melihat telur nyamuk telur nyamuk larva how many instar that mosquito have ada berapa instar larva ayo larva nyamuk ada berapa instar mau ulang lagi nih ada berapa instar ada 4 ya instar 1 instar 2 instar 3 dan instar 4 oke jadi nanti ini ada telur ya telur kemudian panah ini larva larva instar 1 instar 2 instar 3 instar 4 kemudian habis larva apa pupa 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 oke habis itu pupa habis itu nyamuk jelasan ya itu nanti secara real Anda gambarkan disini secara real kemarin Anda cuman melihat di apa namanya melihat di buku saja kan melihat di gambar nah sekarang Anda harus lihat secara real karena Anda harus buat oke nah caranya caranya adalah yang pertama Anda harus mendapatkan telur nyamuk jadi ada yang namanya Ovi Trap apa itu Ovi Trap dari dua kata Ovi dan Trap Ovi Ovu what's mean telur telur oke Trap perangkap jadi Ovi Trap is perangkap telur nyamuk ya telah perangkap telur nyamuk oke jadi kita akan memerangkap telur nyamuk caranya adalah yang pertama kita pakai yang namanya Atraktan Atraktan itu kebalikan dari Repelan apa itu Repelan dulu pernah dengar gak Repelan yang buat di lotion anti nyamuk itu bu nah lotion anti nyamuk itu punya khasiat Repelan jadi Repelan adalah yuk googling dulu Repelan is menolak menolak iya menolak kalau Repelan itu menolak jadi kebalikan dari Repelan adalah apa tadi Atraktan Atraktan jadi kalau Repelan itu menolak Atraktan menerima menerima kayak lamaran aja ya kalau gak ditolak diterima oke oke jadi kalau Atraktan itu menolak kalau eh maaf sorry kalau Repelan itu menolak berarti kalau Atraktan menarik menarik ya bukan menerima menarik jadi fungsi dari Atraktan ini adalah menarik nyamuk supaya mau bertelur di situ gitu paham ya oke kita buat Atraktannya bermacam-macam Atraktan yang bisa Anda buat yang paling sederhana yang biasanya dilakukan adalah kita buka buat high infusion rendam air rendaman jerami gitu sering disebut juga high infusion oke tau apa itu jerami apa tau apa jerami adalah kan ragu-ragu tanaman batang padi tanaman batang padi apa apa bedanya tanaman batang padi sama tanaman padi apa yang udah kering bu jerami oke jadi batang padinya ya batang padi sebenarnya tidak harus sudah kering cuman kalau masih apa namanya masih segar kan emang-emang nanti dimarahin sama petaninya jadi Anda silahkan ini sebenarnya proyek ini bisa Anda bisa Anda lakukan sampai OTS ya sampai OTS 6 eh 8 8 pertemuan ke depan cuman karena ini agak susah jadi Anda bisa mulai as soon as possible oke ya jadi batang padi nanti cari ya batang padi ada yang tinggalnya di kota metropolitam susah ya ya kan ngaku Habibah kamu di mana Habibah Jakarta Timur susah ya ya kalau really really difficult to get the high jadi untuk susah untuk cari jerami Anda pakai air biasa saja nggak apa-apa oke jadi kalau ada yang jerami kita hanya butuh 125 gram berarti satu kontrol ya kalau Anda paling segegem gini 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 cuman dikit tok sih gini segini aja cuman 125 gram sekitar segitu nah kemudian di jemur ya pokoknya Anda ambil segegem gitu kemudian di jemur ya kering agak kering gitu nggak kurang-kurang agak kering gitu kemudian dipotong kecil-kecil dua sentinannya terserah lah pokoknya kecil-kecil sudah kalau sudah kemudian ditimbang sekitar 125 gram 125 gram it's mean satu ounce lebih dikit oh satu ounce ya satu ounce lebih dikit gitu satu ounce kan sedikit ya oke oke setelah itu ditaruh di ember ya ditaruh di ember kemudian masukkan 10 liter air ya nggak usah banyak-banyak tergantung embernya kalau embernya kecil 5 juga boleh 5 sampai 10 5 liter juga nggak apa-apa 5 liter ngukur literannya bisa pakai air mineral itu ya ya pakainya air sumur itu lebih bagus daripada air mineral jangan pakai air pump kalau bisa kalau bisa air alami artetes itu boleh karena air apa namanya air pump itu kan biasanya mengandung klorin ya gitu jadi kalau bisa air sumur atau air artetes gitu boleh lah air hujan juga boleh nah kalau sudah itu direndam selama 1 sampai 2 minggu tutup ditutup ya tau ember tertutup ya oke tapi kalau Anda misalnya tidak punya ember tertutup Anda mau pakai bascom boleh cuman kadarnya nanti dikurangi jadi kalau misalnya bascomnya cuman bisa nampung 2 liter berarti apa nanya jeraminya juga separuhnya saja setengah lebih sedikit gitu oke jadi ditutup aja kalau keadaan biasa biasanya satu orang yang ngerjain itu untuk satu kelas karena kita butuhnya konsentrasinya 10 hingga 20 persen aja gitu jadi tadi ya sudah direndam selama 2 minggu abis itu kita buka biasanya apa namanya smellnya is good wangi-wangi gimana gitu ya rendamannya nah kalau sudah itulah yang disebut dengan high infusion 100% 100% rendaman air rendaman jerami 100% nah dari air rendaman jerami 100% itu silahkan Anda encarkan ya encarkan 10 sampai 20% 20% enggak masalah jadi kalau misalnya Anda ambil 1 gelas ya berarti Anda tambah lagi 4 gelas maka Anda akan mendapatkan air rendaman jerami 20% ya kan 1 banding 4 paham sampai sini nah kan banyak banget kan itu dan Anda paling cuman butuh 2-3 gelas saja gitu ya nah kalau sudah itu adalah air rendaman jerami 20% tadi oke itulah yang kita sebut dengan atraptan lalu sediakan sediakan 100 55 50% hanya yang 2 men kom pozw accessed mia Terima kasih. 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 posisinya itu separoh sedikit kelelap sedikit kelelap tapi sebagian besar dari office trapnya itu di atas jadi nanti harapannya telur-telur itu bisa nempel di kasa tadi kasa atau itu tadi apa namanya office trap itu tadi atau apa tadi namanya isolasi kertas tadi ditunggu biasanya gak langsung nyantol karena kan itu baru kan barang baru jadi nyamuk biasanya masih ini apa sih kok tiba-tiba ada di sini jadi bisa diletakkan di tempat-tempat yang gelap di bawah pohon semak-semak atau di rumah Anda kalau rumah Anda biasanya banyak nyamuk yang gelap-gelap itu biasanya tahu itu di dapur di pojokan dapur atau di mana yang banyak nyamuknya gitu nanti biarkan nyamuknya di situ nanti kalau ada titik-titik titik-titik hitam ya titik-titik hitam di situ itulah telur nyamuk itulah telur nyamuk titik agak panjang-panjang kemarin lihat kan apa namanya telur nyamuknya bentuknya satu 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 titik-titik ya like that gitu nah ingat dalam keadaan kering telur tidak akan menetas dia akan menetas ya satu sampai dua hari setelah terendam air jadi nanti kalau sudah dapat telur nih Anda sudah dapat sampel telurnya kan nah ambil sedikit ditaruh di gabus itu tadi jadi di kertas atau di apa itu taruh gabus yang lainnya silahkan direndam di air untuk dijadikan larva gitu paham nah airnya tadi direndamnya di tadi boleh di mangkok atau di apa gelas plastik kasih air ya disitu boleh ditaruh disitu nah kalau sudah nanti dia mati kalau sudah tumbuh larva putih dikit-dikit gitu ya putih itulah larva instar satu bentuknya itu kayak apa ya ya pokoknya putih gitu putih kecil agak bening bening putih gitu itu larva instar satu kemudian agak coklat-coklat agak kecil itu instar dua instar tiga instar empat itu yang paling gede gitu ambil aja sampelnya satu-satu untuk satu atau dua untuk dimasukkan di sini yang lain tetap dibiarkan dia bertumbuh ya sampai dengan nyamuk ingat kalau sudah muncul larva silahkan apa gelas plastik tadi Anda tutup dengan ini jangan lupa karena kan kita tidak tahu dia akan menetasnya kapan ya kan ditutup dengan ini jadi nyamuk apa maaf larva kemudian kalau sudah ada pupanya bisa diambil Anda bisa pakai pipet pipet beli aja di apotek kalau pipet plastik murah kok tiga ribu atau berapa ya pokoknya di bawah sepuluh ribu pipet plastik kalau pipet kaca agak mahal yang plastik aja kalau dulu saya beli tiga ribuan dua ribu tiga ribuan murah gitu nggak tahu kalau di Jakarta kan semuanya mahal gitu ya oke itu sudah kemudian sampai jadi nyamuk oke untuk pembahasan bagaimana cara menghidangkan nyamuk minggu depan gitu oke sudah paham sampai sini paham ya semoga sukses ya karena jadi begini kalau kita akan uji insektisida maka ideanya kita pakai F2 F2 dan seterusnya F2 adalah keturunan kedua kalau kepepet kita pakai F1 keturunan pertama jadi kalau uji insektisida itu secara apa ya secara teori tidak dibolehkan Anda mengambil langsung nyamuk larva dari alam jadi Anda ambil nih kebetulan misalnya apa Pak Mandi Anda penuh dengan larva larva kemudian dicedok kemudian Anda buat untuk uji larva sida itu enggak boleh jadi harus Anda kembangkan sampai jadi nyamuk kemudian dia bertelur sampai larva lagi itu larva F1 ya larva F1 harus yang lebih bagus lagi larva dikembangkan lagi sampai nyamuk terus jadi larva lagi itu F2 itu baru boleh digunakan untuk uji insektisida tapi kalau susu banyak yang mati ya sudah F1 juga enggak tapi yang jelas sangat tidak dianjurkan ambil dari lapangan langsung gitu Anda bisa sudah kita belajar cara menyajikan telur larva pupa pupa kan sama tinggal diambil saja kemudian disajikan nah untuk penyajian nyamuk agak susah jadi kita bahas minggu depan oke any question memang mau tanya ini berarti praktikumnya dilakukan mulai kapan ya men as soon as possible karena tidak selalu satu kali satu kali apa namanya Anda praktikum itu berhasil gitu terima kasih jadi sisa dari high infusionnya itu jangan langsung dibuang siapa tahu Anda gagal Anda harus mulang lagi itu sudah masih bisa dipakai sampai satu tahun mendatang semakin tengik sih baunya semakin ada pertanyaan lagi tapi enggak 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 oke ada pertanyaan kalau enggak ada karena waktunya sudah habis saya cukupkan sekian thank you for your attention goodbye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you thank you ma'am thank you thank you ma'am that's a good day biba ya kelupaan itu yang resume itu mumpulnya kapan ya berarti resume apa word resume ya yang berarti tersebut dan ya if you time okay and you